Intro Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Semoga setiap kejadian yang tidak sia-sia, tidak ada yang kebetulan membuka hati kita Kita mendapatkan hikmah, dapat pelajaran yang menggugah dan mengubah kita menjadi lebih baik Mankana yaumuhu, barang siapa yang harinya lebih baik dari hari kemarin, dialah orang yang beruntung Dan barang siapa yang harinya misran amsihi, sama saja dengan hari kemarin Fahuwa khasirun, dia orang yang rugi Dan barang siapa yang harinya lebih baik, lebih buruk Na'udzubillah dari yang kemarin, dia orang yang celaka Makanya keberuntungan seseorang, jangan dilihat dari jumlah uang, gelar, pangkat, jabatan Tapi lihat menjadi lebih baik atau tidak Innalillah wa inna ilaihi roji'un Barusan kita menyolatkan jenazah Ananda Putri, usia Sebelas tahun Oh, maaf Maaf, kelas 8, maaf, maaf Maaf, beliau wafat semalam Ya, begitulah azal Barusan A sudah telepon dan bicara dengan ibu kandungnya yang masih dalam perjalanan dari pekan baru ke sini Semoga bisa berkumpul di sorga nanti Jadi, seorang menyekolahkan anaknya sekuat tenaga Menyekolahkan itu bukan semata untuk pintar akademik mendapatkan gelar Bukan semata itu, ya Karena ada satu yang membatasi Yaitu ajal Jadi, kalau kita menyekolahkan anak Tidak apa-apa Ingin jadi dokter, jadi insinyur, jadi apapun silahkan Cuma ada satu yang harus kita pikirkan Kita harus mempersiapkan anak kita Kalau meninggal kapanpun juga Ya, nyata bahwa Umur ini tidak selalu panjang Tidak semuanya dapat jatah panjang Jadi, kalau mau menyekolahkan anak Selain kita pikirkan pendidikan terbaik untuk dunianya Kita harus mempersiapkan anak-anak itu Kapanpun mereka meninggal Harus selamat Jangan sampai sibuk dengan ingin ini ingin itu Pada waktu meninggal Anak tidak kenal Anak tidak kenal kepada Allah Tidak tahu dengan baik Islam agamanya Tidak tahu solat Tidak tahu apa yang Allah perintahkan dan yang Allah larang Nah, Alhamdulillah Anda disekolahkan di pesantren Semoga jadi kebaikan yang banyak bagi orang tuanya Dikenalkan kepada Allah Insya Allah di lingkungannya lingkungan yang mengajak Untuk ibadah dan berbuat baik A'udhu billahi minasyaitani rajim Walikulli ummatin ajal Fa'idha ja'ajaluhum La yastaghiruna sa'atawwala yastaqrimun Setiap manusia sudah ditentukan ajalnya 120 hari dirahim ibu Kita sudah ditetapkan ajal kita Dan jika datang saat yang ditetapkan La yastaghiruna sa'atawwala yastaqrimun Tidak bisa diakhirkan Ataupun dimajukan Walau sekejap Jadi manusia itu Tidaklah meninggal Kecuali pada waktu Yang ditetapkan Allah Allah memerintahkan malaikat maut Mencabut nyawanya Pada waktu yang tepat Sesuai dengan yang Allah kehendaki Tidak bisa seseorang meninggal Tanpa izin Allah Tidak bisa Karena kita semua adalah Milik Allah Ciptaan Allah Dihidupkan oleh Allah Dan diwafatkan juga oleh Allah Ada tiga rahasia ajal itu Yang pertama adalah Allah merahasiakan waktu Kita tidak tahu kapan hidup kita akan berakhir Sengaja oleh Allah dirahasiakan Yang kedua Tempat Kita lahir Saya lahir di Bandung Tidak tahu saya meninggal di mana Tapi saya akan mendatangi tempat saya meninggal Tiga Cara Tidak tahu Ada yang karena sakit Ada yang karena kecelakaan Macam-macam cara Semua itu adalah urusan Semua itu adalah urusan Allah Pencipta Pemilik Penentu segalanya Urusan kita satu Bagaimana Kapanpun kita meninggal Kita bisa Husnul Khotimah Akhir yang baik Yang namanya sukses hidup di dunia Itu adalah Husnul Khotimah Bukan punya harta Gelar Pangkat Jabatan Kedudukan Popularitas Penghormatan Kalau dunia ini dibagikan oleh Allah Sesuka Allah saja Yang baik Yang tidak baik Dikasih Sesuka Allah saja Karena Dunia berikut isinya Bukan Tanda kesuksesan Bukan Tanda kemuliaan Bukan Tanda kehebatan Hanya Diuji saja Makanya Jangan heran Penjahat Gangster Mafia Yakuza Gangster Jepang Kartel Medellin Uh Penjahat Penjahat juga Dikasih saja Oleh Allah dunia ini Jabatan juga Sama Hitler Dikasih Jabatan Pemimpin negara Padahal Segitu Zolimnya Jadi dunia ini Bukan Tanda Kesuksesan Jangan Terkagum Kagum Kepada orang Yang diberi Harta Banyak Kedudukan Tinggi Popularitas Jangan 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 kagum Jangan kagum Kepada yang diberikan Penampilan Cantik Makanya Membuat Membuat orang Membuat orang Tidak lulus Tolong Dengar Yang membuat Orang tidak lulus Ujian Bukan soalnya Tapi Salah Jawabannya Pernah? Hei Dek Apa yang bikin Orang tidak lulus? Ujian Salah Jawabannya Jadi Jangan takut Oleh ujian hidup Semua orang Dapat ujian Ini Ibunya nih Orang tuanya Benar-benar Di uji Tapi Tidak dirugikan Oleh Allah Kalau benar Menyikapi Hidup ini Sepenuhnya Adalah ujian A'udhu Billahi Minasyaitanirajim Walanablu Wannakum Bishai'i Minal Khawfi Waljuhi Minal Amwal Walanfus Wassamarot Wabashyiri Sobirin Alladina Iza Asobat Hummusibah Qalu Surat Al-Baqarah Ayat Ayo Teman-teman sekalian Dan pasti Allah akan menimpakan kepada kita Sedikit saja Ujian dari rasa takut Jadi pertama ujian kita itu adalah Yang tidak kelihatan Cemas Takut ini Takut itu Galau ini Galau itu ujian pertama Yang tidak kelihatan Rasa Yang belum nikah Yang belum nikah Takut tidak punya jodoh Yang sudah nikah Takut berantakan Takut tidak punya anak Takut 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 Terus ya Ada orang yang hidupnya itu Tidak pernah selesai Takutnya Ujian pertama Baru tentang makanan Lapar Ada yang punya banyak makanan Tidak boleh makan ini Tidak boleh makan itu Ujian tentang harta Wal anfus Tentang jiwa Ini Akan ada ujian harta itu Kadang dibuka Kadang ditahan oleh Allah Kadang diambil Harta itu oleh Allah Ini semuanya ujian Ya Sakit Wafat Wabashiri Sobirin Berikan kabar gembira Bagi orang yang Sabar Siapa orang yang sabar Orang yang sabar itu Pada pukulan pertama Ketika ditimpa musibah Dia berkata Sesungguhnya kami milik Allah Dan kami semua kembali kepada Allah Jadi orang itu Sabarnya itu bisa dilihat dari Pukulan pertama Kembali ke Allah atau tidak Ya kita semua milik Allah Sesuka Allah saja Berbuat apapun Kepada kita Pasti baik Yang tidak baik itu Kita merasa memiliki Ini harta saya Ini uang saya Ini rumah saya Ini jabatan saya 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 Ini jerih payah saya Nah awal Ketidak sabaran adalah Megang kepada sesuatu Selain Allah Ya semua milik Allah Lihat tukang parkir Banyak mobil Tidak sombong Diambil sampai habis Tidak sakit hati Karena semua cuma Titipan Dilatih ya Makin merasa memiliki Makin gagal Di dalam Menghadapi ujian Makin merasa Semua cuma titipan Itu lebih ringan Ya termasuk Anak Seperti yang diujikan Seperti ini Ini titipan Dan kalau kita Lulus Mereka lah orang-orang yang mendapatkan Keberkahan yang besar Ampunan Kasih sayang Allah Dan petunjuk Jadi Ujiannya sedikit Pahalanya itu luar biasa Besarnya Kalau Sabar Sabar itu apa? Menahan diri Mengendalikan diri Sehingga ucapan Sikap Tindakan kita Sesuai dengan yang Allah sukai Orang yang tidak sabar Itu yang bagaimana? Semua kerusakan akhlak Akibat tidak sabar Tidak pandai Menahan diri Tidak pandai Mengendalikan diri Tidak pandai Tidak pandai Tidak pandai Tidak pandai Tidak pandai Sikap